Intro Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, polis sahkan terima laporan wanita dakwa dirogol kenalan adun. Berita sepenuhnya, polis sudah menerima laporan daripada seorang wanita yang mendakwa dirogol oleh salah seorang daripada dua kenalan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun di sebuah hotel di Sri Hartamas pada Dizembel lalu. Ketua Polis Sekolah Lumpur, Datuk Azmi Abu Qasim mengesahkan pergerak tersebut. Betul, sudah terima laporan, kes masih dalam siasatan katanya ringkas ketika dihubungi sinar harian pada Sabtu. Menurut laporan polis itu, mangsa berusia 33 tahun mendakwa, adun terbabit menjemputnya untuk meraihkan ulang tahun kelahirannya pada 4 Dizembel lalu bersama dengan kenalan rapatnya dan dua rakan wanita. Selepas makan malam, wanita itu mendakwa, mereka semua pergi berkaroke dan turut meminum minuman beralkohol serta mabuk. Seorang rakan mangsa pula mendakwa seorang lelaki lain menyertai mereka di bilik karoke berkenan. Mangsa mengatakan bahawa dia mempunyai ingatan samar berhubung apa yang berlaku setelah berkaroke. Namun mendakwa, adun berkenan menolongnya untuk berjalan kerana dirinya lemah dan hampir pengsan. Ingatan terakhirnya sebelum tidak sedarkan diri ialah wajah kenalan adun itu di atasnya. Menurut laporan polis itu, wanita berkenan bangun pada jam 4.15 pagi pada 5 Dizembel lalu di sebuah hotel, seorang diri dan mendapati dirinya tidak memakai pakaian dan merasakan seseorang telah menyentuhnya. Dia kemudian menemui kondom di bilik mandi bagaimanapun, tidak pasti yang mana antara dua rakan adun itu yang merogolnya. Wanita itu memaklumkan bahawa dia telah membawa barang yang dijumpai dari hotel berkenan sebagai bukti untuk kesnya itu. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.